Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Marzuki Donasi Regar SPD yang kata tempat kelompok 1 Tahun 2022 Kabupaten Panglilawas Utara Dan pada hari ini saya akan mewaparkan Tentang penerapan core value berahlak pelayanan adaptif Sebagai pengampu materi yaitu Ibu Yamnur Mahliah SST MKS Sedangkan Badan Penyelenggara adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara Sebelum kita masuk ke topik materi alangkah bagusnya Kita harus tahu dulu apa itu tentang adaptif Adaptif ialah suatu tingkat di mana individu mampu berperilaku Sesuai tandar kebebasan personal Dan standar dalam merespon lingkungan Seperti yang diterapkan oleh kelompok Dan budaya tertentu Berlaku adaptif merupakan performasi tipikal Seorang dalam aktivitasnya sehari-hari Yang menurutkan kecakapan sosial dan personal Itu menurut Markusik tahun 2022 Sebagai seorang SN atau tenaga pendidik Yang ditugaskan di berbagai tempat Baik itu di kota maupun di daerah terpencil Sekalipun kata adaptif ini harus selalu Melikat dalam diri kita Untuk bisa beradaptasi Baik antar perorangan maupun di masyarakat Sebagai parutus sipil negara Kita harus beradaptif Mengapa harus beradaptif? Dalam pelayanan adaptif Terdapat nilai-nilai adaptif yang perlu diaktualisasikan Dalam menaksanakan tugas-tugas jabatan di sektor publik Yaitu Satu Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis Dua Kompetisi yang terjadi antara instansi pemerintah Tiga Perubahan iklim Empat Perubahan IPTEC Yang selalu berkembang Ada pun rumusan Core Value Aberah Lab Adaptif Yaitu Kalimat afirmasinya ialah Terus berinovasi Dan antusias dalam menggerakkan Serta menghadapi perubahan Kata kuncinya ialah Satu Berinovasi Dua Antusias terhadap perubahan Tiga Proaktif Sedangkan panduan sikap perilakunya ialah Satu Cepat menyusahkan diri Menghadapi perubahan Dua Terus berinovasi dan mengembangkan kerapitas Tiga Bertindak proaktif Disini saya akan memberikan satu contoh tentang berahlak dari penerapan pelayanan adaptif Kalimat afirmasinya ialah Terus berinovasi Antusias dalam menggerakkan serta mampu menghadapi perubahan Kata kuncinya ialah berinovasi Sedangkan sikap perilakunya adalah Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Selamat menonton Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Bapak tinggal buka Google Terus cari disana simpkabu Kita coba ya Terbuka Nah terbuka Langsung masukkan email bapak Terus passwordnya Kita tes ya Sudah terbuka Silahkan datang Bapak disini Sebagai kesimpulan Di era digital saat ini yang semakin canggih berkembang tanpa ada batasnya Di era digital ini juga kita sebagai ASN Berpacu dan mampu mengasai Dalam perkembangan IPTECnya Oleh sebab itu Untuk mengembangkan kompetensi dan berinovasi Yaitu di era digital inilah Inilah yang perlu kita memanfaatkan Khususnya kita sebagai aparatul sipil negara Sekian Terima kasih Terima kasih